Kauan mari kemari, disini ada panggilanmu Jangan katakan aku masih muda, ku tak dapat berbuat apa-apa Dengar dan renungkanlah, sabda Tuhan getarkan hatimu Kemana kau begitu, siaplah selalu, karena Tuhan menyertaiimu Yo 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 yo, kita masih muda, kita pasti bisa, dalam iman kita teguh berjuang Buat banyak karya, ke gereja dan bangsa Orang muda, katolik siap sedia Orang muda, katolik penuh cinta O, ya legao mantu, ya Ha, ha, ha One love, one heart, one soul And never give up the fight Terima kasih. 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 oleh warung kasih yang dilakukan sampai hari ini masih terus melakukan dan juga kami membagikan APD ke rumah sakit dari negeri maupun swasta puskesmas, paut dan beberapa sekolah dasar susteran dan kepada masyarakat yang ada di jalan-jalan kepada ojol ataupun kepada mereka pedagang-pedagang kecil di pasaran selain daripada itu wanita katolik APD juga terkutuk hati untuk memberikan sembako dengan beberapa paket atau jenis bahan-bahan baku untuk makanan yang kita bagikan juga kepada mereka khususnya yang tidak mampu ataupun boleh dikatakan kena dampak COVID kami juga memberikan edukasi bagaimana cara hidup sehat bagaimana pembunaan masker karena banyak orang juga diberi masker tidak tahu manfaatnya apa yang harus dilakukan kami bergerak juga untuk mengadakan boleh dikatakan dalam mensiasati kesulitan ke depan pada masa COVID atau pandemi terutama khususnya di gedang ekonomi rumah tangga ataupun kebutuhan keseharian kami bersama rekan-rekan di ranting cabang DPD dan juga menjadikan programnya dari DPP kami dihimbau dan kami melaksanakan dengan sukacita yaitu dengan gerakan warung sehat apotik sehat saat ini gerakan siger di Lampung khususnya ajarkan dari ibu gubernur ibu ketua PKK Provinsi Lampung menghimbau atau mengajak kami khususnya para ibu mengikuti gerakan siger saatnya kita bergerak untuk rakyat di lingkungan kita gerakan siger ini sangat simpel dan murah boleh dikatakan kita bisa berbagi kasih yaitu dengan cara kita menyiapkan paket sayuran sesuai dengan lauk-pauk yang digunakan untuk satu hari artinya kehidupan dalam keluarga itu apalagi saat sekarang ini kita tidak boleh keluar rumah harus di dalam rumah mensiasatinya ini paket kita gantungkan di pagar ya silahkan kepada mereka yang membutuhkan untuk bisa mengambil secukupnya artinya kita masing-masing punya dan menyadari diri bahwa kebutuhan itu disediakan untuk orang banyak maka ya dengan kesadaran mengambil seperlunya saja selain daripada itu kami bersama para ranting juga melaksanakan gerakan apoti dan warung hidup yang ini juga merupakan di bawah dari BPP kami menyiapkan menanam sayuran dan lahan juga memanfaatkan pekarangan rumah tentunya bagi anggota kami masyarakat kami yang ada di daerah pedesaan ataupun di dalam yang mempunyai lahan luas bisa dengan menanam sayuran menggunakan lahan yang luas tersebut tetapi bagi kami yang ada di daerah yang perkotaan ataupun tidak mempunyai lahan yang luas kami tetap memanfaatkan pekarangan itu dengan menanam sayuran di dalam polybag ataupun menggunakan barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai misalnya sisa paralon yang tidak bisa digunakan kita beri tanah kita tanami dan juga kita mengadakan atau menyediakan lauk sayuran untuk jangka ya dekat penyediaannya dengan satu media jadi ada misalnya kita menggunakan kolam kolam sudah ada tinggal kita menggunakan semacam gabus ya kita beri beri apa aqua berkelas-kelas aqua itu yang kita beri bibit-bibit kecil bibit banyak bibit kampung dan sebagainya sesuka kita ataupun selera untuk kita menanam disesuaikan kebutuhan bersama siapa kita melakukan kami melakukan ini tidak sendiri secara intern dalam organisasi wanita katolik RI secara serentak bergerak mulai dari akar rumput ranting cabang dan DPD bahkan DPP nah selain itu sebagai ormas kami juga bersinergi dengan ormas yang tergabung di dalam BKOW dan juga bekerjasama dengan para donasi yang tidak mengikat caritas kesukupan Tanjung Karang dan pemerhati lapas juga kepada KKPPMP kesukupan Tanjung Karang apa yang dilakukan sebagai relawan yang saya lakukan sebagai relawan itu adalah membantu mendistribusikan alat perlindung diri ke puskesmas puskesmas bagi para tenaga medis baik itu puskesmas induk maupun puskesmas membantu dan saya juga turut ambil bagian dalam membagikan masker kepada saudara-saudara kita yang selalu beraktivitas di luar rumah seperti para pedagang di pasar juru parkir tukang becar dan saudara-saudara kita yang lainnya dan di saat kita berbagi masker maskeripun juga kita juga masih dapat sedikit mengedukasi dan mengingatkan saudara-saudara kita untuk selalu tetap mematih protokol kesehatan ketika sedang beraktivitas di luar rumah pada awalnya kami ya merasa hanya menjahit secara individu satu dua orang tiga orang yang bisa menjahit itu yang mengumpulkan tapi kalau kita hanya mengandalkan seperti itu maka berapa masker yang bisa kita kumpulkan dalam waktu singkat padahal COVID-19 menyebar begitu cepat lalu kita putuskan bagaimana kalau kita berkoordinasi dengan penjahit kaos dinamis yang ada di WKandis kebetulan kaos dinamis itu adalah penjahit kaos kami yang kami pakai untuk teragam kuyuban kami lalu atas inisiatif itu sahabat-sahabat yang dari daerah tetap bisa mengirimkan dalam bentuk donasi uang lalu kita berikan masker ke penjahit dinamis sehingga dalam waktu yang singkat bisa kita kumpul berbanyak nah karena jumlah banyak itulah mengingat penelawan-relawan kami yang sudah kebanyakan adalah deposan yang sudah siko-siko dan kebanyakan putri itu kami agak kesulitan dalam berbagi nah kebetulan saya mendengarkan sejuta masker untuk Lampung akhirnya ya kami melibatkan melibatkan paguyuban kami untuk masuk di dalamnya baik sebagai relawan maupun sebagai ini ya pengumpul maskernya itu apa yang kami lakukan tentu saja kita membuat masker karena itu rencana dari awal kita mendukung aksi segitang masker untuk Lampung jadi kita membuat masker lalu resahasi apa kita membuat itu tentu saja melancang konsertasi situ tamun sama bersama dengan umat yang sebelumnya kita bilang ada umat yang bisa jahit kita minta tolong dan kita yang bisa jahit membantu membantu memotong bola apa saja yang kita bisa bantu kita kan akhirnya ada pinjaman dua sistem jahit ini sistem jahit yang alat yang kita bisa jahit akhirnya mau belajar juga itu nambah kreativitas kita kita mau belajar jahit bikin tali bikin tali yang ini tali masker lalu untuk penjahit yang aslinya itu bikin penutupnya kita bikin tali jadi seharian ya kita selama satu minggu itu seharian dari pagi sampai sore bahkan malam juga dilanjutkan malam itu kita kalau pulang mesin kita kerjain biar cepat kelam jadi siapa saja yang teribat itu saja omk juga saya saya hanya melakukan hal-hal yang kecil karena saya tidak bisa memindahkan pekerjaan saya yang memang berada di luar kota hal-hal kecil seperti ikut bersama tim untuk mendistribusikan masker dalam kegiatan sejuta masker yang kita bagikan di pasar-pasar karena waktu itu pasar merupakan pusat dari keumuran masyarakat terus yang kedua menolong beberapa ibu-ibu yang dapat menjahit untuk ikut membantu menyiapkan atau menjahit masker untuk kebunuhan sejuta masker dari situ ibu-ibu yang di lingkungan kami usahakan untuk membantu termasuk ibu dari istri saya dan yang terakhir adalah kegiatan dari parogi katedra Kristus saja dimana kami membantu saudara-saudara kita yang berada di lingkungan sekitar pemakaman DSM kemarin kita membagi seribu masker kepada mereka karena memang pada waktu itu pemakaman DSM mendapat pemakaman untuk dua korban yang terkena corona dimakamkan di pemakaman DSM dan sempat terjadi pro dan kontra dengan masyarakat sekitar kita mencoba untuk mendekati warga di sana dengan kelurahan dan sebagainya kita memberikan bantuan publikasi sebanyak seribu masker mungkin juga ada beberapa kegiatan yang akan membantu di lingkungan sekitar pemakaman DSM terima kasih Gak perlu keluar rumah mendingan sama keluarga Gak perlu keluar rumah mendingan di rumah aja Gak perlu keluar rumah mendingan sama keluarga Banyak virus corona menghilang mendingan di rumah Banyak virus corona berbahaya mendingan di rumah aja Gak perlu keluar rumah mendingan di rumah aja Gak perlu keluar rumah mendingan sama keluarga 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 Dirumah aja Dirumah aja Dirumah aja ya Pasti ada hal-hal baru yang bapak ibu dan rekan muda temui saat menjadi relawan Bisa ceritakan hal menarik apa yang bapak ibu dan rekan muda alami saat menjadi relawan covid-19 Hal yang menarik saat menjadi relawan covid Tentunya apa yang kita lakukan itu mendapatkan hal yang baru Jadi dengan menjadi relawan itu mendapatkan hal yang baru Yang selama ini hanya melihat di medsos, layar televisi, berita dari mulut ke mulut Nah setelah kita menjadi relawan kita bisa terjuang langsung Artinya melihat lebih dekat apa sih yang dialami, yang diperlukan Dan bagaimana pengadaan atau solusinya dari hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak orang Khususnya bagi mereka yang kena dampak covid-19 Menyadari, ternyata uang bukanlah segala-galanya Kenapa demikian? Menjadi relawan itu adalah pelayanan Tidak dibayar pun kita mau mengerjakan Hal menarik yang saya dapat ketika menjadi relawan Itu adalah kita masih dapat berbagi meskipun di tengah pandemi ini Dengan segala ketentangan kemampuan yang kita miliki Supaya lebih bermanfaat lagi kepada saudara-saudara kita Kepada sesama kita Dan kepada semua yang sedang bertugas di tengah pandemi Dalam berbagi masker dan nasi bungkus Relawan kami ada 11 pasang Waktu itu kami berbagi 650 masker dan 650 nasi bungkus kepada dua farm Setelah mereka berbagi kami mengadakan evaluasi Nah dalam evaluasi itu memang ada cerita-cerita menarik Dari para sahabat Ucapan terima kasih dari mereka yang menerima itu sudah pasti Tetapi yang menarik adalah Ketika kami berbagi untuk Orang yang dalam tanda petik kurang sehat rohaninya Mereka kurang bisa mengerti Apa itu masker dan manfaatnya apa ya Ada satu orang yang diberi Dan kebetulan dia baru mencari makanan di tempat sampah Diberi nasi dan masker itu menolak Bahkan tampak seperti ketakutan ya Itu mau diberi apa Lalu ada lagi seorang lagi yang juga kurang sehat rohaninya Ketika diberi masker dan diberikan edukasi Nanti dipakai maskernya Kemudian nasinya dimakan Karena kelaparan dia menjawab Ya nasi ini akan gua makan Nanti maskernya juga gitu Jadi kami semakin ini ya Merasa indah gitu ya Menarik bahwa kita berbagi suka duka Tetapi banyak sukanya Dari pengalaman kami Ya Banyak hal yang menarik selama proses kita Apabila masker itu Banyak menarik dan bekerja Kita ya bukan-bukan saya jadi bisa Saya bekerja ini Ya walaupun hanya bikin Membantu 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 Itu bisa seperti itu ya Gak apa-apa Nah Nanti kita membuat Ketunculannya Niatnya Baik Kita mau menerjain dari Dari pengalaman kami Terus Ada hal menarik lagi Pas kita mau Membagi macam masker Sekarang Sekarangnya kita Kita Gak ngomong lah Suhan ke Makbuah Karena kita mau membagikan Untuk Misalkan kampung Kita Gila Pak Besok kita mau Ada Pembagian masker Di pasar Dari UMK Lalu Yang ditanyakan Oh UMK Itu apa Oh UMK itu Kalau Di kampung Kalau banyak penyata Kita Oh Orang muda Orang mudanya Ini ya Gerija Itu orang muda Katolik Akhirnya Udah Baik itu Besok Ya kita Tolong Ditonton Kalau bisa Di video ini Lebih saya Nanti saya akan Kirimkan ke Kampung Patel Ya itu hal menarik Capa kita Setidaknya Bisa Membuat Masyarakat Kita Dikenal di Masyarakat Orang Orang muda Katolik Ternyata Ada gerakan Seperti ini Ya kita Enggak mengharapkan Lebih Cuma Itu suatu Suatu Hal tersebut Di luar Di luar Keinginan kita Juga Kita jadi Dikenal masyarakat Dan Orang juga Terbuka Orang juga Menerima Apa yang kita Begitanya Terus Tentang Anak-anak Yang OMK kita Yang masih sekolah Bisa ditambahkan Menarik dari mereka itu Kan Dari OMK Dan Di stasi kami itu Masih banyak Yang Duduk di Bangku SMA ya Duduk di Bangku SMA Padahal mereka Banyak Mempunyai Apa ya Tugas Tugas sekolah Tapi mereka Menyempatkan Meluangkan Waktu Untuk Ikut Serta Membantu Membuat Masker Jadi Tugasnya Ditinggal Dulu Malamnya Baru Dikerjakan Setelah Pulang dari Mengerjakan Buat Masker Terus Ada juga Si Anak kecil Ya Si Dius Anak kelas 3SD Kelas 3SD Berdatang juga Karena Kakaknya Indudis itu Walaupun hanya Membalik-balik Membalik Bahan Yang harus Dimulai Tapi Bagus juga Apresiasi Semangatnya itu luar biasa Itu dari pagi sampai sore juga Walaupun Kadang Tersian Tampak Itu Menarik juga Anak kecil Anak kelas 3SD Ya Seperti itulah Yang kita Kepatkan Kelapa Projek Projek Kalian menarik Dari Kegianan Ini Ini Kerajaan Yang pertama Kita Bisa Sama-sama 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 Untuk Membantu Membukan Kesusahan Dari Masyarakat Yang kedua Sekarang Kita Dapat Merasakan Kesusahan Kesulitan Mereka Yang ketiga Yang ketiga Terutama Terutama Juga Yang Memberikan Pelayanan Di Berbagi Kasih Terutama 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 Bagi Bagi orang lain Yang kami Layani Yang kami Beri Mereka sangat Merasa Berterima kasih Mereka sangat Senang Karena untuk Membeli masker Walaupun itu harganya Rp5.000 Tetapi Kalau mereka tidak Mempunyai Uang Untuk Membeli itu Maka dia sangat Berterima kasih Dengan kita Bagi masker Secara Cuma-cuma Apalagi Dengan diberi Ma'em Itu Sangat Bersyukur Mereka Nah itulah Kebahagiaan kami Bukan Sesuatu Hal yang Besar Yang kita Buat Tetapi sudah Membuat orang lain Senang Kita membahagiakan Orang lain Berarti kita juga ikut Berbahagia Ada banyak yang Yang kita ingin Atau Semangat Yang 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 Semangat Semangat Kita Itu Hal-lain Kita Semangat Perasaan Kita merasa Gamping 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 Semangat Itu Semangat Terus kekonyolah, teman-teman selama bekerja dari awal, teman-teman, 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 bisa ditambahkan juga. Terus kekonyolah, teman-teman, 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 teman-teman. Terus kekonyolah, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Terus kekonyolah, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Nah sebenarnya lawan yang pasti Kita bentuk saling berbagi kepada semua Terutama kepada mereka yang bukan Kurang atau pandangan kita Pada saat kita membagikan atau memberikan tahil hasil tersebut Kita merasa berbenar Dan kita merasa memberikan suatu kehidupan bagi mereka Supaya mereka bisa tetap hidup dengan aman dan sehat Dan ini pertanyaan terakhir untuk bapak ibu datakan muda Apa yang kalian harapkan kepada orang lain Di tengah pandemi COVID-19 ini Adakah harapan supaya orang lain ikut terlibat dalam gerakan ini Apa yang kami kerjakan selama ini Harapan pada orang lain Mari kita berbuat positif Sekecil apapun yang kita lakukan Bermanfaat dan membawa sukacita bagi banyak orang Pada masa pandemi COVID-19 belum berakhir Mari kita selalu patuhi protokol kesehatan Kita juga sebagai anggota masyarakat Mampu menjadi garga terdebar Sesuai harapan para tenaga medis Tetap kesehatan, tetap semangat Berpikir positif dan tetap ceria Akhir kata, salam sehat untuk kita semua Semoga semakin banyak rekan-rekan muda yang lain Terutama bagian dalam pelayanan di dalam pandemi Melakukan aksi nyata Meskipun itu sangat sederhana Dan semoga semakin banyak juga Rekan-rekan muda yang mengikuti Menjadi seorang melawan Dengan keterbatasan kemampuan Mari kita putus penyebaran COVID-19 ini Dengan melakukan ahli sederhana secara utama Yang pertama, kita pasti tetap di rumah saja Yang kedua, jangan lupa pakai masker Jika terpaksa kita untuk beraktivitas di luar rumah Dan yang pasti, mematuhi juga beberapa kolom kesihatan Yang ketiga, tetap rajin cuci tangan menggunakan air pengalir Ataupun jika tidak membutuhkan untuk cuci tangan menggunakan air pengalir Kita dapat membersihkan tangan kita dengan handset yang biasa Yang keempat, lakukan kegiatan-kegiatan produktif selama kita di rumah Supaya kesihatan kita semua terjaga Dan kita lebih sehat lagi Salam tetap sehat Aku sehat Kamu sehat Kita semua sehat Dan koronapun Terima kasih Tuhan berkati Setelah kami berbagi keliling Baik ke rumah singgah Ke panti asuhan Kemudian juga di jalan-jalan Di jalan-jalan seluruh Bandar Lampung ini Dan juga ke rumah orang yang dua kuat Kita ada beberapa pemulung Yang rumahnya kita datangi Ternyata kita merasa bahwa Di luar sana Terbanyak sekali orang yang sangat menggunakan uluran tangan kita Maka kami secara periodik Mengajak berkelanjutan kepada para devosan kerahiman ilahi Untuk menyisihkan sedikit Dari apa yang dimakan setiap hari Beras Sejimpit Atau segelas Kemudian uang belanja Sepera atau dua pera Untuk disisihkan Yang kemudian Kalau sudah terkumpul Kita akan bagikan kepada mereka Kalau dulu Kita membaginya dalam bentuk Masker Dan dalam bentuk nasi bungkus Kita akan melanjutkan Karena tampaknya COVID-19 ini sangat berdampak Bagi siapa saja Dan terutama Bagi orang-orang yang dua kuat Sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini Nah untuk itu kami meningkatkan Kepada teman-teman Untuk bisa berbagi Bukan hanya masker Bukan hanya nasi bungkus Tetapi juga sembako Yang bisa mereka bagikan Nah kami juga mengetuk Kepada para donatur Yang kudiman Dan para Ini hartawan Yang baik hati Untuk bisa bergabung Bersama-sama Kami PDKI Keuskupan Tanjung Karang Utamanya juga bersama Komsos Keuskupan Tanjung Karang Untuk bisa berbagi Kepada Semua yang membutuhkan Karena Sudah saatnya Kita Bersatu hati Bergandengan tangan Untuk bersama-sama Mengatasi Dampak dari COVID-19 ini Kita Tentu saja punya harapan Dari apa yang telah kita Lakukan Sekecil apapun itu Harapan Harapan keberanannya Adalah Kita bisa membantu Orang lain Kita semakin Disiplin Untuk menjaga Kesehatan masing-masing Jadi Kita tidak tercapat COVID-19 Dan Kita bisa Memutus Mereka memutus Matai Penutara Itu harapannya Mungkin Ada harapan lain Harapan kami Dari UMK Stasi Sido Bangun Tetap semangat Dalam melayani Dimanapun Kapanpun Dan untuk Siapapun Dan tetap Menjaga kesehatan Stay at home Tiga Harapannya Dari kegiatan ini Mudah-mudahan Bisa mengularkan Kepada orang lain Bagaimana Untuk Bisa Saling berbagi Atau saling membantu Walaupun Dengan hal-hal Yang Kecil Seperti Mungkin Hanya Bisa Membantu Dalam pendistribusian Atau Ya pokoknya Hal-hal yang kecil Yang mungkin Kalau dihitung Dengan Semuatu Nilai Apa Nilai uang Atau nilai materi Itu tidak Berhati Tetapi Yang pasti Bisa Menemukan Semuanya Untuk Saling berbagi Dan Berbindahan Sama-sama Di tengah Pandemi Covid-19 ini Mari kita Terus Menelarkan Rasa Solidaritas Kita Kebanyak Orang Untuk Ikut Terlibat Dalam Gerakan Ini Agar Semakin Banyak Orang Yang Peduli Terhadap Sesama Jangan Batasi Diri Dan Menganggap Diri Kita Tidak Mampu Walau Kita Masih Muda Walau Kita Sudah Tua Karena Hidup Ini Adalah Sebuah Kesempatan Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Dengan Ketulusan Dan Hati Terhadap Orang Lain Untuk Tetap Peduli Semoga Dengan Aksi Kecil Ini Manfaatnya Dapat Dirasakan Oleh Banyak Orang Tetap Berkarya Sesuai Dengan Hati Dan Talentah Yang Kita Miliki Mari Berganing Tangan Dan Bersatu Hati Lawan Covid-19 Tetap Gunakan Masker Cuci Tangan Dan Dirus Masajar Salam Sehat Tuhan Memberkati Hanya Bilik Bambu Tempat Tinggal Kita Tanpa Hiasan Tanpa Lukisan Beretap Jerami Beraskan Tanah Dengan Semua Ini Punya Kita Memang Semua Ini Milik Kita Hanya Alam Alam Baga Rumah Kita Tanpa Anjuli Tanpa Melati Terima Hanya Punya Apu Tengku Di Hal Amat Namun Semua Ini Punya Kita Memang Semua Itu Milik Kita Lebih Baik Disini Rumah Rumah Kita Sendiri Segala Nikmat Dan Anugerah Yang Kuasa Semuanya Ada Disini Lebih Baik Disini Lebih Baik Kita Sendiri Ini Segala Nikmat Dan Anugerah Yang Kuasa Semuanya Ada Disini Rumah Kita Rumah Kita Ada Disini Ada Disini Disini Ada Disini 열 Sat Sat 話 Sat ulas Dat Sat 3 Min Sed